Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pionir semuanya Salam petir, jedar-jeder Dular Bagaimana kabarnya nih para pionir Masih semangat klik petir gak nih Atau sudah mulai gembut-gembut Gembut-gembut ya Oke para pionir saya lihat Saya pantau ya Akhir-akhir ini Memang masih belum ada Info yang signifikan Tentang P-Network ya Yang dimana Info resmi tetap langsung Di aplikasi, cuma Yang sekarang dihadapi ini masalah KYC yang masih Tentatif, KYC yang ditolak Dan lain-lain, nah jadi Memang KYC yang ditolak ini kebanyakan Ini dari nama Jadi nama di KTP dengan nama di akun itu Gak sesuai, kan ada tuh Nama yang memakai tanda petik Ya kan, maksud Misalkan mak tanda petik Nah, atau siapa Mak Rifah Nah, itu jadi Dia gak pakai tanda petik pun itu bisa ditolak Nah, tapi ada kok Pusat bantuannya untuk mengadukan itu Ke Apa nama, moderatornya Indonesia Ada Ya, jadi kalau kalian ikut Gabung Group P ya, pasti Dapatlah linknya Untuk mengadukan hal tersebut Kalau KYC yang tentatif Itu Setidaknya KYC kalian itu sudah diproses Ya, tinggal nunggu saja Ya, jadi Jangan khawatir ya Tinggal nunggu saja Kalau tentatif ya Urusannya sana Gitu ya, jadi memang Apa namanya Masalah KYC ini Apa ya Ya Ini kan Pnetwork ini aplikasi dari luar Gitu ya Jadi, akses untuk Pengaduan dan lain-lain itu Ya, cukup hanya lewat moderator ya Dan itu Kalian bisa simak Di fitur chat ya Di fitur chat P globalnya itu Jadi, tanyakan aja disitu Ada itu namanya Moderator Rohman Atau siapa itu ya Rohman, kalau gak salah Yang sering saya dengar itu ya So Apa namanya Saya gak beritakan P Lagi ya Mestinya itu Akhir-akhir ini Bentar, saya ngopi dulu ya Karena memang Ya, gak ada beritanya Gitu ya Gak ada yang harus dibahas Ya Itu, lihat aja ya Jeda video saya juga ya Beberapa hari gak buat video So Bagi yang KYC Masih tentatif Atau masih belum dapat undangan Ya, tunggu saja lah ya Sekarang September Oktober November Desember Kurang 4 bulan lagi nih Gak kerasa ya 4 bulan lagi Menuju ke MyNet Ya, semoga saja Apa namanya Bulan ini atau bulan depan Dikebut ya kan Untuk KYC nya Nah, sambil ya Sambil menjalani P-Network Kita juga harus tetap Semangat bekerja Bolo Ya Jadi Apa namanya Nikmati lah Nikmati Setelah itu Kalau KYC itu Saya lihat member saya nih ya Member saya itu Masalah KYC ini Banyak yang menggerutu ya kan Apa ini katanya Aplikasi bagus Sekelas P-Network Ini aja KYC Kok susah banget Dan lain-lain Karena memang P-Network menerapkan Standar tinggi ya kan Untuk KYC Saya juga kan Meskipun kita udah lulus KYC Kemarin-kemarin kan muncul ya kan Di Live Niche Live Niche itu yang meminta kita Untuk Membuat video selfie Ya Banyak itu video selfie nya Padahal saya udah lulus KYC Tapi untuk Live Niche lagi Untuk meng-cross-check Kebenarannya lagi Jadi ada yang nganggu Eh apa Angkat Gini 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 Gitu ya Jadi Banyak ya Biar memastikan itu Benar orangnya Ya karena memang P-Network ini ya Gak mau dibodohin Dengan akun-akun bodong Kesarnya seperti itu Jadi sangat ketat sekali Makanya pastikan Nama Di KTP Dengan nama Di akun Harus sama Ya Yang kedua Foto harus jelas Ya Foto KTP Ya Foto past selfie Harus jelas Jadi Apa namanya Usahakan Ya usahakan Misal nih Misal di KTP ini Yang agak susah ini Misalkan banyak Brewoknya ya Habis itu kalian sudah cukur Nah ini agak susah ya Takutnya Takutnya nanti Yang validator itu Mengira itu Kalian gak cocok Ya Kalian gak cocok Orangnya Padahal itu orangnya Sama Jadi Pastikan dan usahakan Foto kalian itu Sesuai dengan Ada yang di KTP lah Kesarnya seperti itu ya Oke Seputar KYC ini Memang Apa ya Agak rancu Gitu ya Agak rancunya ini Kita mau Pengaduannya itu Kemana-kemananya itu Masih Belum ada Ini ya Titik terang yang pasti Yang pas respon Gak ada Oke Saya Tak lanjut Mau jualan dulu Semangat ya Terima kasih